Tidak ada cawe-cawe saya, kemarin di Jakarta saya dihubungi oleh staf mengatakan, Pak SBI diharapkan nanti memberikan sambutan setelah insyaallah Mas Ahaye dinyatakan lulus dalam sidang terbuka yang Alhamdulillah hari ini dilaksanakan. Saya bertanya, yang memberikan sambutan ada lagi enggak? Kalau hanya saya nanti orang bilang ini jeruk makan jeruk. Meskipun Ahaye ini mendapatkan kehormatan menyandang gelar dokter ini karena cerih payahnya. Tidak ada cawe-cawe saya, benar-benar meskipun saya jarang ketemu siang dan malam, di samping mengembang tugas negara tentunya juga tidak melalaikan kewajiban yang sedang dilaksanakan sesuai dengan program dokter di Universitas Kebanggaan kita ini. Oleh karena itu, Bismillah, saya bersedia kalau begitu. Terima kasih tadi ada Mas Joyo Winoto, Bung Sofian Jalil, kemudian Ibu Kofifah sendiri. Dan saya meminta maaf kalau mungkin yang saya sampaikan tidak terlalu ilmiah, mungkin tidak terlalu sistematis, karena saya ini sekarang lebih berada dalam dunia seni. Setelah saya jatuh tempo dulu 20 Oktober 2014, saya sudah away dari dunia politik sebenarnya. Saya lebih mendedikasikan pikiran dan waktu saya untuk penyelamatan bumi. Saya memimpin organisasi internasional yang disebut Green Growth Institute, Global Green Growth Institute di Korea Selatan. Jadi saya menyadari masa depan anak kita, anak cucu kita sangat tergantung masa depan bumi kita. Kalau bumi makin panas, iklim berubah demikian cepat, masa depan manusia gelap. Saya ada di situ. Kemudian selebihnya, ini yang ketiga kalinya saya hadir di kampus Punair ini, selalu menyenangkan, selalu membanggakan dua kali dulu bersama almarhumah Ibu Ani sekarang sendiri. Tetapi I love semua yang di sini, excellence and morality. Excellence sesuatu, morality sesuatu yang lain akan menjadi sangat indah ketika disatukan excellence with morality. Kita sudah jarang memaknai moral dan etika dalam kehidupan kita. Ini mengingatkan kampus ini agar siapapun yang hidup di negeri ini, apalagi yang mendapatkan amanah menjadi tokoh dan pemimpin. Jangan lupakan moto, tagline semangat dari Universitas Air Langga ini. Excellence with morality. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Terima kasih telah menonton!